Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman di video kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengatasi Orderan dari driver go food Yang curang atau yang tidak bertanggung jawab Nah jadi sebelum kita lanjut ke video ini Kepada teman-teman yang belum subscribe silakan untuk subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya Agar kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya Nah jadi ceritanya begini teman-teman Karena pengalaman ini saya sendiri yang sudah mengalaminya Jadi di tahun 2017 Saya sudah mendaftarkan usaha dari kuliner martabak saya ini Untuk menjadi partner go food Nah disini Sudah mendaftar dengan mengisi formulir seperti ini teman-teman Jadi kategori Ada kota yang kita tempati Ada juga nama restoran Nomor telpon Alamat dan yang paling penting disini yang akan saya bahas adalah Karena disini kita wajib mengatur jam buka atau tutup Restoran yang kita daftarkan Jadi dulu itu waktu saya mendaftar dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu ini Saya tidak ada tutup ya Restoran ini selalu buka Nah yang jadi permasalahannya ini Di saat saya tidak buka atau istirahat tidak jualan Ada orderan masuk dari seorang go food Seorang driver go food Nah disini Karena kita tidak jualan Maka driver go food ini Tidak mau rugi Karena satu orderan itu mendapatkan dua poin Nah jadi si driver go food ini Tetap mengambil orderan Yang dari kuliner yang kita daftarkan ini Cuma dia beli ke tempat pemakanan yang lain Maka waktu itu kan Setiap driver go food ini Membayar cash kepada pedagangnya langsung Jadi untuk karena dia melakukan orderan yang Sifatnya merugikan kepada saya Karena saya tidak jualan Dia beli ke tempat orang lain Maka tagihan itu akan diminta kepada saya Walaupun saya tidak jualan Jadi di permasalahan go food yang manual ini Memang seperti ini teman-teman Jadi Ada dua kemungkinan Si driver ini melakukan kecurangan Yang pertama Di saat kita libur Karena disini Dari hari Senin sampai hari Minggu Kita tidak ada jadwal libur Itu yang pertama Yang kedua Jika kita ini mungkin rezekinya Agak lancar ya Dari kita buka ini Restoran saya ini jam 5 sore Sampai jam 11 malam Nah jadi misalkan Jam 9 itu sudah habis Maka Apabila ada orderan masuk Pasti si driver ini akan membelinya Ketempat Datangan orang lain Itu dua Faktor yang bisa menyebabkan Kita merasa rugi Karena kita Tidak merasa Mendapatkan uang dari orderan go food Tapi kita wajib membayar tagihan Nah jadi seperti Itulah Kecurangan yang dilakukan oleh Seorang driver go food Nah ini Adalah tampilan Dari Kantor go food ya Untuk mengirimi Melalui email Tentang pembayaran Nah disini dia Melakukan Kesalahan Ataupun Ada permasalahan Jadi dia agak terlambat Untuk mengirimkan email Kepada saya Ini bisa kalian Baca ya Nah Ini contoh tagihan Yang saya Dapatkan Dari email Dari kantor go food Sebesar 322 ribu Ini untuk Yang bulan pertama Yang bulan September ya 2017 Cuman Sebelum saya Membayarnya ini Saya cek dulu Dari nota yang saya kumpulkan Ternyata Tidak sesuai Tidak sesuai teman-teman Ini juga Ada juga yang Orderan yang Bulan yang sama ya Ini sebesar 310 ribu 918 rupiah Nah jadi orderan yang Jadi orderan yang Tagihan yang dikirimkan Ke email saya ini Semuanya tidak sesuai Dengan yang saya jual Jadi untuk teman-teman yang mengalami Permasalahan yang sama Jadi untuk tidak langsung Mentransfernya Atau membayarnya Jadi bisa kalian Komplain dulu Ke kantornya Melalui Telepon Ataupun WA Kepada Pegawainya Yang mungkin Waktu itu Sudah Meng-ACC Waktu pendaftaran Yang Kita Ajukan ya Waktu itu kita Mendaftarnya itu Kepada siapa Kita wajib Lapor Kepada mereka Agar Dicek ulang Agar kalian Tidak merasa Rugi Nah jadi Solusi dari Kecurangan Dari seorang Diver GoFood ini Kita Harus Merubahnya Untuk Ikut Menjadi GoFood GoRisto Dari manual Menjadi GoRisto Nah seperti Tampilan ini Nama GoRisto Ini Berubah menjadi GoFeed Di tahun 2018 Akhir Sebenarnya Sama saja Sihini Tidak ada Perbedaannya Cuma Sekedar Namanya Sada yang Berubah Nah jadi Untuk GoAplikasi GoRisto Ini Kita Tidak Menerima Uang Secara Cash Karena kita Akan Mengasihkan Pin Kepada Sang Driver Jadi Seperti Itu Jadi Lebih Aman Nah Untuk Beralih Ke Identitas Identitasnya Kita Yang Asli Dengan KTP Nah ini Adalah Sekedar Contoh Ini Adalah Buku Tabungan Dan Ini Adalah KTP Yang Asli Jadi Setelah Kita Merubah Ke Menjadi GoFood GoFood GoRisto Ini Kita Akan Merasa Aman Karena Disitu Kita Bisa Langsung Memantaunya Dan Tidak Akan Pernah Ada Kecurangan Lagi Nah Seperti Inilah Tampilan Dari Gobis Ya Teman Teman Ya Ini Adalah Tampilan Dari Gobis Nah Disini Apabila Ada Pesenan Maka Dia Akan Muncul Di Dalam Proses Ini Apabila Sudah Ada Pesenan Yang Masuk Maka Dia Akan Tersimpan Disini Teman Teman Jadi Video Saya Ini Sebelumnya Sudah Membahas Tentang GoRisto Atau GoFish Nah Jadi Untuk Teman Teman Yang Mungkin Mengalami Permasalahan Yang Sama Seperti Saya Ini Bisa Kalian Komplain Ke Kantor Jangan Langsung Dibayarkan Sesuai Total Yang Dikirim Di Email Ya Teman Teman Ya Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh